selamat menikmati sebuah pengumuman yang sangat penting bagi seluruh guru dan tenaga kepedidikan ketika Bapak Ibu membuka akun SIMPKB-nya masing-masing maka akan muncul pengumuman ini bahwa Bapak Ibu agar menautkan akun belajar ID-nya itu pada data personal di SIMPKB-nya masing-masing ya Bapak Ibu dan paling lambat tanggal 12 Maret tahun 2022 nah dalam surat edaran tersebut yang kami maksud di atas yang tertanggal 15 Februari tahun 2022 oleh Dirjen GTK Kemdik Putristek Bapak Iwan Syahril perihal akun belajar ID sebagai SSO SIMPKB atau Single Sign-On bersama ini disampaikan bahwa sistem informasi manajemen pengembangan keprofesian berkelanjutan atau SIMPKB yang dipergunakan Dirjen GTK Kemdik Putristek bertujuan meningkatkan layanan akses dan kualitas ke profesian guru dan tenaga kepedidikan untuk mencapai mutu pendidikan yang berkualitas Kemdik Putristek terus melakukan perubahan dan perbaikan layanan khususnya pemanfaatan platform teknologi sesuai dengan presiden nomor 16 tahun 2021 tentang Juknis Pemanfaatan Dapodik untuk akun akses layanan pembelajaran para guru dan tenaga kepedidikan dihimbau untuk melakukan aktifasi dan memanfaatkan akun belajar ID sebagai penunjang pembelajaran daring yang diselenggarkan oleh sekolah di masa pandemi maupun kondisi kenormalan baru Pemanfaatan akun belajar ID dioptimalkan menjadi layanan satu akun untuk semua dengan konsep single sign-on atau SSO Sehubungan dengan hal tersebut diberitahukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta guru dan tenaga kepedidikan di seluruh Indonesia terhitung mulai tanggal 12 Maret 2022 akun belajar ID akan digunakan sebagai SSO SIMPKB guna penyempurnaan layanan kepada guru dan tenaga kepedidikan Ada pun petunjuk teknis dan cara penggunaan SSO akun belajar ID dapat diperoleh pada laman login SIMPKB itu sendiri Jadi Bapak-Ibu silahkan login ke akun SIMPKB-nya masing-masing Bapak-Ibu akan menjumpai Pengumuman seperti di depan tadi Namun jika tidak Bapak-Ibu tetap bisa melakukan untuk menautkan akun belajar ID-nya pada SIMPKB Nanti di bagian akhir juga akan kami berikan cara menautkan akun belajar ID di SIMPKB Silahkan Bapak-Ibu simak sampai video ini selesai karena di bagian akhir kami akan memberikan cara untuk menautkannya Bapak-Ibu Ini adalah panduan untuk menautkan akun belajar ID ke SIMPKB Bapak-Ibu juga bisa mengunduhnya di deskripsi atau Bapak-Ibu lebih mudahnya menyaksikan cara menautkan akun belajar ID-nya di SIMPKB pada video ini di bagian akhir nanti Bapak-Ibu Baik langsung saja kita akan menautkan akun belajar ID-nya di SIMPKB Bapak-Ibu Pertama silahkan Bapak-Ibu login menggunakan browser-nya masing-masing bisa menggunakan PC atau laptop atau juga menggunakan Android-nya juga bisa Bapak-Ibu silahkan ketikan dalam pencarian disini atau langsung di alamatnya itu dengan akun.simpekab.id atau akun.simpekab.id Bapak-Ibu bisa lakukan di pencarian disini atau Bapak-Ibu bisa langsung tuliskan di alamat silahkan Bapak-Ibu pilih yang paling atas sendiri akun.simpekab.id kemudian Bapak-Ibu silahkan login menggunakan email atau suril yang biasa Bapak-Ibu gunakan untuk login di akun SIMPKB-nya masing-masing biasanya kalau sudah sering menggunakan browser-nya itu akan muncul tersimpan otomatis seperti ini kita pilih untuk masuk nah ini adalah halaman untuk dashboard akun SIMPKB Bapak-Ibu untuk mengelola informasi pribadi akun pada SIMPKB seperti itu ya baik kita akan lihat menu disebelah kiri disini ada dashboard data personal dan integrasi layanan karena kita akan menautkan akun belajar.id maka kita pilih untuk integrasi layanan ini kita klik pilih kemudian akan muncul halaman ini Bapak-Ibu nah disini keterangannya untuk integrasi layanan itu yang tersedia adalah belajar.id namun disini tidak tertaut ya karena kita belum menautkan akun belajar.id kita sekarang akan kita pilih untuk tautkan Bapak-Ibu kita akan tautkan link tautan layanan belajar.id-nya kita pilih tautkan disini kemudian jika Bapak-Ibu sudah pernah login menggunakan akun belajar.id-nya maka dalam PC Bapak-Ibu itu akan langsung diarahkan otomatis pada akun belajar.id yang Bapak-Ibu pernah gunakan untuk login disini baik ini akan saya pilih disini jika Bapak-Ibu belum pernah login pada browser maka nanti Bapak-Ibu akan diarahkan untuk mengisi alamat suril belajar.id-nya yang jelas pastikan Bapak-Ibu harus sudah punya akun belajar.id-nya terlebih dahulu untuk registrasi akun belajar.id Bapak-Ibu bisa berkoordinasi dengan operator sekolahnya masing-masing atau untuk dalam hal ini Bapak-Ibu bisa minta bantuan kepada operator sekolahnya untuk menautkan akun belajar.id-nya pada SIMPKB-nya nah setelah kita memasukkan suril alamat suril akun belajar.id-nya kita masukkan password-nya kemudian kita klik untuk berikutnya ya disini sudah berhasil dan tertaut Bapak-Ibu sudah tertaut dengan akun belajar.id kita nah ketika akun belajar.id ini sudah tertaut pada SIMPKB maka ketika Bapak-Ibu login itu sudah bisa menggunakan suril dan password yang Bapak-Ibu gunakan untuk login dengan belajar.id-nya seperti itu Bapak-Ibu nah dalam dashboard akun SIMPKB ini juga ada menu untuk menuju ke akun SIMPKB, belajar.id dan sebagainya seperti ketika Bapak-Ibu login menggunakan akun SIMPKB-nya masing-masing demikian Bapak-Ibu mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan sekali lagi silakan Bapak-Ibu juga share kepada rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan yang lain agar segera menindaklanjuti surat edaran Dirjen GTK Kemdipu Tristek ini dan harus segera dilaksanakan sebelum tanggal 12 Maret tahun 2022 terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!